Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Master Iza Selamat datang kembali di channel saya Pernahkah Anda mengalami Usaha yang Selalu gagal Atau Anda susah sekali mendapatkan pekerjaan Meski sudah melamar kerja ke sana kemari Ya Ada juga orang yang sudah Kaya raya, tapi Tiba-tiba bangkrut dan Terserang penyakit yang Menghabiskan banyak uang Untuk berubat Bisa jadi Semua ini adalah ulah Seseorang yang mengirimi Anda sihir penghalang rezeki Dengan sihir ini Aura rezeki dan pintu rezeki seseorang Akan tertutup Seakan sangat seret Dalam mendapatkan rezeki Bahkan Anda yang mematikan rezeki seseorang secara total Nah, apa saja sih Ciri-ciri terkena sihir penghalang rezeki Simak ulasan saya Dan sebelum saya lanjut Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan apabila Anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Oke, terima kasih yang sudah melakukannya Beberapa ciri orang terkena sihir penghalang rezeki Di antaranya yang pertama itu adalah Buka usaha selalu gagal dan bangkrut Ciri pertama yaitu ketika seseorang membuka usaha Pasti selalu gagal atau bangkrut Usaha di bidang apa saja Pasti selalu gagal Baik itu buka toko sembako Buka usaha salon Kemudian toko bangunan, restoran, warung, makan biasa Toko pakaian dan lain sebagainya Seakan tidak ada hoki sama sekali di bidang usaha Nah, bisa jadi memang ada seseorang yang tidak suka dengan Anda Tidak suka jika Anda sukses Atau menyimpan dendam tertentu dengan Anda Sehingga dia mengirimkan Anda sihir penghalang rezeki Kemudian yang kedua Susah mendapatkan pekerjaan Jika dahulu Anda sudah bekerja di suatu perusahaan Atau di suatu tempat Tapi tiba-tiba diberhentikan Atau Anda memang dari dulu belum bekerja Dan sudah melamar pekerjaan di mana-mana Tapi tidak ada satupun yang diterima Awas, bisa jadi Anda memang dikirimi guna-guna Sihir agar rezeki Anda mati atau seret Jadi apapun yang Anda usahakan Untuk bisa mendapatkan pekerjaan Maka tidak akan ada hasilnya Kemudian yang ketiga Usah tiba-tiba sepi Dagangan tidak laku Jika selama ini usah yang Anda tekuni Berjalan normal dan lancar Dagangan juga laku Bahkan laris Tapi tiba-tiba saja omset turun drastis Nah, ini bisa jadi Anda kena sihir penghalang rezeki Usaha yang Anda jalankan Sepi dibanding dengan pesaing yang sama Jika ada yang mampir Tidak jadi membeli Dan perbandingannya mencolok lainnya Jadi Anda perlu melakukan ruatan Tempat usaha Anda Kemudian keempat Sering kena tipu saat menjalani usaha Tidak hanya bangkrut Dan usaha jadi seret Bahkan Anda selalu kena tipu Saat menjalani usaha Bahkan dagangan Anda Banyak yang menghutang Atau dihutang Tidak membayar Ini menjadi salah satu tanda Anda kena sihir penghalang rezeki Saya sarankan Anda Lakukan ruatan buang sengkolo Dalam diri Anda Untuk membuang pengaruh Sihir jahat ini Caranya Anda bisa gunakan Garam ruatan sengkolo dari saya Untuk membuang sihir penghalang rezeki ini Garam ruatan adalah sarana Berenergi spiritual Untuk pembersihan diri Yang bertujuan untuk membuang sengkolo Atau nasi buruk Dari aura negatif Dalam diri seseorang Termasuk pembersihan ilmu hitam Mulai dari pelet, guna guna, sihir, tenung telu Hingga santet Berbeda dari kebanyakan ritual ruatan Yang rumit Dan menggutukan seabrek mantra Serta sesajen Di sini saya perkenalkan Pada sarana ruatan yang praktis Dan siap pakai Yaitu garam ruatan sengkolo Anda tinggal pakai saja Ya ini untuk mandi Atau dicampurkan dalam makanan Sehingga segala energi negatif Aura yang kotor Dari kesialan akan hilang Anda yang butuh sarana garam ruatan ini Segera hubungi saya di 0811-2680557 Info lengkap tentang sarana spiritual ini Silahkan klik link di bawah video ini Untuk info selengkapnya Dan terima kasih Sudah menyimak video saya yang keakhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sukses Saya Waster Giza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh